Intro Shalom adik adik King Kids Nah Ada tau gak nih Orang-orang seperti adik adik King Kids Itu adalah orang-orang yang teladan loh Karena Di hari minggu nih Di saat orang lain Padahal tidur sampai siang Ada yang main seharian Tapi Kalian semua Malah beribadah online Wah Dahsyat sekali kalian semua deh Oh iya adik-adik Minggu ini Kita akan belajar Dan mendengar cerita Tentang Bapak Abraham Iya betul Ia adalah Bapak orang percaya Yuk adik-adik Kita simak ceritanya di Ibadah online Minggu ini Aturan pertama Jeng 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 Masih inget gak kalian Kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi Itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Peraturan kedua Kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah Ayo Supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus Kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus Peraturan ketiga Kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah Artinya kita tidak boleh sambil main game Tidak boleh sambil lari-larian Tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong Keempat Ayo Tidak boleh ya Ibadahnya belum selesai Langsung aja deh Aduh mama bosen Aku mau ini aja Tidak boleh loh ya Kalian tetap harus fokus Tetap harus menyelesaikan ibadah ini Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus Dan yang terakhir Kita harus fokus ya Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik Bernyanyi untuk Tuhan Yesus Memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan Saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah Yang pertama kalian harus memakai masker dengan cara yang benar Jangan pakainya asal-asalan loh ya Kedua kalian juga harus selalu mau mencuci tangan Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya Cuman pakai air doang Harus pakai sabun Kemudian dilap lagi sampai bersih Oke adik-adik? Hai teman-teman Papa dan mamaku mengajarkan Sebelum pergi ke sekolah kita harus berdoa Ya adik-adik kita mau berdoa doa Bapak kami Yuk kita mau ikutin sama-sama Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Teman-teman tau gak sih? Dulu itu aku malu untuk menguji Tuhan Karena suara aku gak bagus Tapi ternyata Tuhan itu gak menilai itu loh Tuhan itu menilai dari hati Jadi ya adik-adik kita mau semangat untuk Memuji, menari dan juga melompat untuk Tuhan Yesus Bapak Bapak Engkau sungguh baik Bapak Engkau sungguh baik Kasihmu melimpa Di hidupku Bapak Bapak Ku berterima kasih Berkatmu hari ini Yang kau sediakan bagiku Kudaikan syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu baru Dan tak pernah Terlambat Terlambat Pertolonganmu Besar setiamu Di sepanjang hidupku Bapak Bapak Engkau sungguh baik Tak hidup Kasihmu melimpa Di hidupku Di hidupku Kudus Bapak Kudus 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 terima kasih berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku kudaikan syukurku buat hari yang kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidupku ku besar setiamu besar engkau Tuhan ku berterima kasih engkau sungguh baik ku berterima kasih engkau sungguh baik tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidupku besar setiamu besar setiamu besar setiamu sepanjang hidupku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ku cinta ku cinta selamat menikmati selamat menikmati ku cinta selamat menikmati ku cinta ku cinta yesus sungguh aku cinta yesus selamat menikmati selamat menikmati ku cinta ku cinta yesus sungguh aku cinta yesus karena karena yesus telah lebih dulu mencintai aku karena yesus selamat menikmati selamat menikmati ku cinta baca kitab suci doa tiap hari doa tiap hari doa tiap hari baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tunggu kalau mau tunggu kalau mau tunggu kalau mau tunggu glory halalunya baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tunggu baca kitab suci doa tiap hari doa tiap hari doa tiap hari baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tunggu mau tunggu kalau mau tunggu glori halalunya baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tunggu kalau mau tunggu kalau mau tunggu yuk kita beri tepuk tangan untuk Tuhan halo halo adik-adik semua sekarang kita menjaikan lagu I love you Jesus ya adik-adik kita menerbika ini dengan penuh semangat dan juga dengan gerakan ya adik-adik I love you Jesus I love you Jesus deep down in my heart I love you Jesus deep down in my heart I love you Jesus I love you Jesus deep down in my heart I love you Jesus deep down deep down in my heart think about deep, deep down deep down in my heart talk about deep, deep down Deep down in my heart Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart I love you deep, deep down in my heart I love you deep, deep down in my heart Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart Deep, down, down, deep down in my heart Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart Deep down in my heart Deep down in my heart Nah adik-adik semua sekarang saatnya kita untuk mendengarkan satu orang teman kita Yang tidak malu-malu loh untuk memuji Tuhan Ya adik-adik kita mau mendengarkan teman kita dan juga kita mau ikuti bersama-sama ya adik-adik Yuk kita mau dengarkan Selamat menikmati 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 Masmur 91 Selamat menikmati 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 Nah hari ini Kalisha akan membawakan firman untuk kita semua ya adik-adik Tapi sebelum memulai firman kita mau mulai dengan berdoa dulu ya adik-adik ya Mari semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya, Kalisha akan pimpin dalam doa Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Kau telah mengumpulkan kami lagi Untuk dapat mendengarkan firmanmu ya Tuhan Ya Tuhan kami berdoa supaya firman ini bisa menjadi teladan bagi kami ya Tuhan Hanya di dalam nama-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Haleluya, amin Adik-adik, Kalisha hari ini akan membawakan semua cerita dari satu orang tokoh Yaitu adalah keluarga dari Bapak Abraham Kira-kira ada yang tahu enggak nih keluarganya Bapak Abraham siapa Ya, nah keluarganya itu adalah si keponakannya yang bernama Lot Nah Kalisha mau menceritakan tentang kota di mana tempat Lot tinggal Namanya adalah Sodom dan Gomorrah adik-adik Nah pada suatu hari Tuhan dan dua malaikatnya turun dari surga ke bumi untuk membawa sebuah pesan ya adik-adik Wah pesan apa ya kira-kira pasti penting nih Sampai-sampai Tuhan sendiri yang turun tangan ya Bersama para malaikat-malaikatnya Tuhan berkata Akan menghukum kota Sodom dan Gomorrah Wah kenapa ya adik-adik kok bisa dihukum Jangan-jangan disana banyak orang jahat nih kayaknya adik-adik Nah kita cari tahu yuk Nah pada saat itu Tuhan berbicara nih adik-adik Karena iya benar Ada berbuat jahat Wah berbuat jahatnya ngapain ya adik-adik ya Nah sebelumnya kakak mau tanya nih adik-adik anak yang pintar Anak yang baik atau anak nakal yang jahat Pasti kakak percaya semuanya anak-anak yang baik pastinya ya adik-adik ya Karena kita anak-anak singkit pastinya baik hati Dan turut pada perkataan Tuhan ya adik-adik Nah lanjut nih adik-adik Lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomorrah Nah sebelum malaikat itu ke kota Sodom dan Gomorrah Mereka pergi bertemu Abraham dulu nih adik-adik Karena di kota tersebut ada saudaranya si Abraham Yang bernama Lot Nah akhirnya Abraham bilang nih adik-adik Kalau misalnya di kota Sodom dan Gomorrah itu ada orang baik Tuhan masih akan menghukumnya gak ya Si Adam menanya gitu ke Tuhan Terus Abraham berdoa Agar kota Sodom dan Gomorrah tidak jadi dihukum Kalau ada tersisa 50 atau 45 atau 40 atau 30 orang Atau lagi nih 20 orang atau 10 orang yang benar Wah makin lama makin sedikit ya doanya Abraham ya Nah lalu Tuhan berkata Tuhan tidak akan menghukum Kalau masih ada 10 minimal orang baik yang ada di kota tersebut adik-adik Nah akhirnya kedua malaikat itu berjalan menuju ke rumah Lot Yang ada di Sodom dan Gomorrah adik-adik Untuk mencari tahu Benar gak ya ada 10 orang baik di kota tersebut Karena kalau misalnya ada 10 orang aja Gak jadi nih dibinasakan kotanya Gak jadi dia dihukum ya Akhirnya sesampainya mereka di sana Lot dan istrinya itu beserta kedua anaknya Sangat senang ya Karena menyambut kedua malaikat tersebut adik-adik ya Mereka menghidangkan makanan untuk dua malaikat tersebut adik-adik Tiba-tiba adik-adik setelah mereka sedang makan-makan Ada banyak orang Orang Odong Sodom dan Gomorrah datang ke rumah Lot Ingin menangkap dua malaikat tersebut adik-adik Terus mereka buat kegaduhan adik-adik Mereka gedur-gedur Ayo Lot bukakan pintu Kami mau mengambil kedua orang tersebut adik-adik Untuk dibuat jahat ya Untuk dijahati adik-adik Kemudian Lot itu takut dong Dia bilang udah aku gak mau kasih kedua orang tersebut Karena mereka tamu-tamuku ya Akhirnya malaikat-malaikat tersebut Membuat orang-orang Sodom dan Gomorrah itu Menjadi tidak bisa melihat Sehingga mereka gak bisa menangkap Malaikat-malaikat tersebut adik-adik Kemudian Malaikat-malaikat tersebut Menyuruh Lot Ayo Lot sama istri dan anak-anaknya Ayo cepat-cepat Kita harus keluar dari kota-kota ini Karena telah dilihat semua orang di sana Berbuat jahat adik-adik Yang berbuat baik hanya Lot Istrinya dan kedua anak perempuannya Lot Akhirnya malaikat tersebut suruh Cepat-cepat ayo-ayo-ayo keluar aja dari kota ini Kita harus pergi secepatnya Karena Tuhan akan menghukum kota ini Akhirnya malaikat lari Keluar dari kota itu Bersama kedua malaikat tersebut Nah setelah Lot Dan istri dan anak-anaknya keluar Tuhan menurunkan hujan api Serem banget ya adik-adik Meteor pada berjatuh hati adik-adik Hujan api adik-adik ke kota tersebut Akhirnya kota tersebut Di binasa adik-adik Semua yang berada di dalamnya Mati ya adik-adik Karena perbuatan jahat Jahat mereka Nah pas lagi lari Dari kota Sodom dan Gomorrah Ternyata Ada Satu Perintah Tuhan Yaitu Jangan menoleh ke Kebelakang Dan jangan berhenti Harus lari Terus ya sejauh-jauhnya Meninggalkan kota tersebut Tapi Ada satu orang nih Istrinya Lot Tidak tah Taat adik-adik Dia menoleh Dia pengen tahu Wah jadi apa nih Kotanya dia Karena kan belakangnya Ricuh ya adik-adik ya Nah setelah dia Menengokan belakang Akhirnya dia Terkena hukuman Tuhan juga Dia menjadi Batu adik-adik Nah dari cita ini adik-adik Kita belajar Untuk selalu Tah Taat adik-adik Seperti Lot Lot dan Anak-anaknya yang taat Mendengarkan Perkataan tuh Tuhan Jangan seperti Siapa adik-adik Istrinya ya adik-adik Karena kita sudah Dikasih tahu Jangan melakukan Apa Jangan melakukan ini Jangan melakukan itu Kita tidak boleh Melakukannya Karena itu adalah Perintah Perintah Tuhan Ya adik-adik ya Begitu juga kita adik-adik Di kehidupan sehari-hari Kita juga harus selalu taat Dan Paling utama adalah Taat kepada Tuhan Kedua Kita harus taat kepada Mama dan Papa Adik-adik Karena Mama dan Papa Selalu tahu Apa yang Terbaik Untuk kita Karena Mama Papa Adalah wakil Tuhan Adik-adik Begitu pun juga kita Kita harus punya Hati yang rendah Untuk mendengarkan Nasihat orang tua Selalu membaca Alkitab Supaya kita tahu Perintah-perintah Tuhan Apa nih Yang bisa kita Jalani di kehidupan kita Adik-adik Supaya kita tidak binasa Seperti orang-orang Sodom dan Gomorrah Ya Kalau kita nakal terus Tidak tahu Apa yang baik Apa yang Apa yang buruk Nah itu akan menjadi Malah petaka Adik-adik Seperti Sodom dan Gomorrah Adik-adik Kita akan binasa Dan akan Apa tuh Turun api Dan kita juga Seperti Di Neraka Adik-adik Ujung-ujungnya Kita akan masuk ke Neraka Nah maukan adik-adik Kita pasti maunya Masuk ke Ke surga Bertemu Tuhan Tuhan Yesus Ya kan Kita mau Tinggal bersama Tuhan Yesus Maka dari itu Kita sebagai Anak-anaknya Kita harus Mendengarkan Kata-kata Tuhan Dari mana adik-adik Dari firmannya Membaca kitab Memuji Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Kita harus Tajim bersekutu Dan Berbicara Kepada Tuhan kita Adik-adik Supaya kita Tidak menjadi Orang yang jahat Di adik-adik Dalam kehidupan ini Kita harus menjadi Orang yang jujur Tidak jahat Karena Kita harus Menerapkan Buah Buah roh Dalam hidup kita Dan kita harus Menati Sepuluh Pintah Tuhan Adik-adik Yang telah Tuhan Berikan kepada Kita Adik-adik Nah Seperti cerita Abraham dan Lot Walaupun Dalam kota Yang Begitu Banyak Orang jahatnya Tapi mereka Tidak Terpengaruh Sama Seperti kita Kalau misalnya Teman kita Ada yang jahil Ada yang nakal Kita tidak boleh Ikut Ikutan Kita harus Menjadi Contoh yang Yang baik Seperti Yang Tuhan Yesus bilang Kita harus Menjadi Terang Dan garam Dunia Tidak boleh Sama seperti Dunia ini Adik-adik Karena Tempat kita Adalah Di kerajaan Kerajaan Surga Kita adalah Anak-anak Surga Itu yang Membedakan Kita Dari orang-orang Dunia Nah Maka dari itu Adik-adik Kita pun Di dunia ini Harus Punya Perilaku yang Baik Menjadi Contoh Ya adik-adik Supaya Teman-teman kita Menjadi Orang-orang yang Baik juga Terhindar dari Malah Tertaka Karena Tuhan Apatulah Memerintahkan kita Untuk selalu Menaatinya Begitu ya adik-adik Ayo sekarang Kakak tangin Siapa yang mau taat Mendengarkan firman Tuhan Saya Kita semua mau taat Ya adik-adik Kita mau belajar Untuk Sungguh-sungguh lagi Menjadi orang Yang lebih baik Untuk Memuliakan nama Siapa nama Tuhan Ya adik-adik Nah Sekarang Kakak mau mahiri Firman kita hari ini Mari semuanya Kita Lipat tangannya Tutup matanya Kalisha akan Memimpin dalam doa Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Terima kasih Tuhan Untuk Firmanmu pada hari ini Kami telah belajar Untuk selalu Menaati Firmanmu ya Tuhan Agar kami Tidak Terpengaruh Akan lingkungan Yang jahat Ini ya Tuhan Tuhan juga Sertai hidup kami Supaya kami Terhindar dari Orang-orang yang Jahat ya Tuhan Dan biarlah Orang-orang yang Belum mengenalmu Bisa mengenalmu Menjadi lebih dekat Ya Tuhan Kepadamu ya Tuhan Supaya Biarlah hidup kami ini Menjadi Berkat Bagi semua orang Ya Tuhan Supaya Kami bisa Berdampak Bagi kehidupan ini Ya Tuhan Kami berdoa Supaya Negeri kami ini Menjadi negeri yang Lebih indah lagi ya Tuhan Karena mereka Mengenal Engkau ya Tuhan Hanya dalam namamu Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah adik-adik Terima kasih adik-adik Kita udah selesai Untuk firmannya hari ini Sampai bertemu Minggu depan Dadah God bless you Wah adik-adik Ternyata Lot juga Tidak jauh berbeda ya Dengan Abraham Dia Berani loh Hidup berbeda Dari orang-orang Sekitarnya Nah Kapten Kiki Mau kasih tau nih Ke adik-adik semua Kita sebagai Murid-murid Tuhan Yesus Juga harus Mencontoh Sikapnya Lot Kita juga harus Berani Dan tidak takut Untuk melakukan Kebenaran Agar Orang-orang Sekitar kita Bisa menerima Berkat dari kita Nah adik-adik Oke deh Cukup sampai disini dulu ya Ibadah online Minggu ini Sampai ketemu Di ibadah online Selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati Mari adik-adik Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Angkat kedua tanganmu Di hadapan Tuhan Untuk menerima Berkat Daripadanya Terimalah berkat Yang berlimpah-limpah Dari ala Bapak Kasih karunia Dari anaknya Yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Penyertaan yang manis Dari roh kudus Mulai dari sekarang Sampai Tuhan Yesus Datang kedua kalinya Di awan-awan yang permai Bahkan sampai Selama-lamanya Mari adik-adik Yang sudah menerima Berkat Tuhan Sama-sama katakan Amin Sampai jumpa Minggu depan Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton